Intro Isaac Cruz atau Isaac Pitbull Cruz Ya, akhir-akhir ini nama Isaac Cruz menjadi sorotan karena dia akan melawan seorang juara dunia 5 kali Gervonta Tank Davis pada minggu ini tepatnya di Staples Center Los Angeles, Amerika Serikat Isaac Cruz merupakan seorang pejuang dan petinju muda berbakat dari Meksiko Meskipun karirnya Perah mengalami kekalahan namun sejak kekalahannya itu dia mampu terus bangkit dan melipas seluruh lawan-lawannya sehingga saat ini namanya cukup diperhitungkan dalam jagad tinju dunia dan puncaknya ia menjadi lawan dari seorang pemukul kuat Gervonta Tank Davis Meskipun Isaac Cruz ini adalah petinju pengganti bagi lawan Gervonta Tank Davis namun perlu diketahui bahwa menjadi seorang lawan dari Gervonta Davis merupakan sebuah hal yang istimewa dalam divisi 135 karena tidak semua petinju mendapatkan kesempatan itu Sebelumnya Gervonta Davis akan melawan Rolando Romero akan tetapi karena suatu hal Romero batal menjadi lawannya sehingga digantikan oleh Isaac Pitbull Cruz Banyak yang mengatakan bahwa Isaac Cruz ini sebetulnya lebih berbahaya daripada Rolando Romero karena dia mempunyai kekuatan pukulan yang luar biasa gerakannya lincah dan bervariasi sehingga dia pun berani menjulukinya dengan sebutan Mike Tyson dari Meksiko Meskipun sekedar candaan namun Isaac Cruz jika dilihat dari postur dan gerakan tinjunya memang dia agak mirip dengan Tyson waktu muda mempunyai gerakan kepala yang bagus dan pukulan pendeknya sangat kuat sehingga jika lawan berada dekat dengannya maka harus selalu siaga karena meski tanpa ancang-ancang pukulan Isaac Cruz bisa menenggelamkannya di lantai kantas tinju seperti halnya Mike Tyson yang dulu Isaac Cruz merupakan salah satu lawan terbaik yang ada bagi Gervonta Davis saat ini karena dia sedang berada dalam performa yang sangat impresif Cruz yang berusia 23 tahun telah mengumpulkan 21 pertarungan beruntun tak terkalahkan untuk menuju bentrakan gelar dunia pertamanya ini termasuk yang terbaru saat ia mengalahkan mantan juara Francisco Vargas dengan keputusan bulat yang disiarkan di short time bulan Juni yang lalu sekarang saatnya dia bersiap untuk menghadapi bintang yang sedang naik down Gervonta Tank Davis Isaac Cruz membawa rasa lapar yang tidak diunggulkan ke dalam setiap aspek pelatihannya pertarungan melawan Gervonta Davis merupakan pertandingan yang sangat penting bagi Cruz karena akan memperbutkan gelar dunia pertamanya yaitu gelar kelas ringan WBA motivasi saya untuk menjadi yang terbaik untuk pertarungan ini adalah kunci terbesar bagi saya hari demi hari ini adalah pertarungan yang saya impikan pekerjaan yang kami lakukan di gym lari yang saya lakukan dan latihan pengkondisian yang saya lakukan semuanya didorong oleh motivasi saya untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin kata Isaac Pitbull Cruz beberapa waktu yang lalu Isaac Cruz telah diberikan kabar dari legenda hidup tinju Meksiko Julio Cesar Safez sebelum dia mengamankan pertarungannya dengan Tank Davis percakapan itu ternyata sangat cerdas dan menambahkan faktor motivasi lain bagi Cruz menuju pertarungan itu Safez mengatakan kepada saya untuk memastikan bahwa saya selalu siap jika pertarungan dengan Kirkonta menjadi kenyataan setelah itu dia memberitahu saya bahwa saya memiliki keberanian yang dibutuhkan untuk mengalahkan Kirkonta fakta bahwa dia mengatakan itu kepada saya berbicara banyak tentang langkah yang telah saya buat sebagai pribadi dan sebagai seorang berjuang Isaac Cruz akan mencari keuntungan dari kontingen kuat penggemar tinju Meksiko dan Meksiko Amerika di Los Angeles nanti yang pasti akan berada di sudutnya pada malam pertarungan melawan Davis Cruz tahu bahwa dia tidak bisa mengandalkan mereka untuk membantunya di atas ring meskipun itu juga diharapkan saya sangat senang bisa bertarung di Los Angeles dengan semua fans Meksiko tetapi saya ingat bahwa pada akhirnya hanya saya dan Kirkonta yang akan berhadapan di atas ring tentu saja itu memotivasi saya bahwa saya akan berada seperti durmas sendiri tapi saya tidak bisa membiarkannya mengalihkan perhatian saya atau menipu saya untuk menjadi halus percaya diri mengalahkan Kirkonta Davis adalah satu-satunya hal yang ada di pikiran saya ketika saya menang saya tahu dia akan menginginkan pertandingan ulang dan saya bisa berjanji bahwa saya akan berlatih dua kali lebih keras untuk pertarungan itu jika saat itu terjadi beberapa hari yang lalu petinju Australia yang kurang dikenal telah menggembarkan jaga tinju dunia dengan mampu memenangkan pertarungannya dengan juara dunia kelas ringan Tio Fimo Lopez sehingga sekarang dia menjadi seorang juara dunia kelas ringan yang tak terbantahkan ya dia adalah Josh Gambosos nah mungkinkah hal itu juga mampu menular pada Isaac Cruz ini dengan berhasil mengalahkan Kirkonta Tank Davis yang terkenal dengan kegejamannya di atas ring kita tunggu saja selamat menikmati